Assalamualaikum teman-teman Yuk belajar sama aku Kino si beruang lancu Tik 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 Bonyi hujan Di atas ganti Kok malah nyanyi Teman, siapa nih Yang gak suka hujan Wah sayang banget loh Kino suka sekal Sama hujan Teman-teman masih ingat gak Di pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang Perubahan wujud benda Di antaranya ada menguap dan mengembun Menguap adalah Perubahan wujud dari Benda cair menjadi benda gas Kalau mengembun adalah Perubahan wujud benda dari Benda gas menjadi benda cair Nah kedua Perubahan wujud benda ini Ada hubungannya loh dengan hujan Mau tahu Yuk simak video ini Sampai selesai ya Tujuan belajar kita adalah Anak-anak setelah menonton video ini Dapat mengetahui Siklus air Dan dapat mengetahui Konversi waktu Saat belum mulai belajar Baca basmala dulu Baca basmala Baca basmala Baca basmala Baca basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim Tahu tidak teman Tahu tidak teman Hujan merupakan rahmat dari Allah SWT Karena saat turun hujan Maka akan menyebabkan tanaman-tanaman menjadi subur Bayangkan kalau tidak ada hujan Kita pasti akan kekeringan Hujan Hujan merupakan salah satu fenomena alam turunnya butir-butir air dari udara karena proses pendinginan yang terjadi di sekitar kita Hujan terjadi melalui suatu siklus yang disebut siklus air Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi selama terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk perhatikan penjelasan dari Pak Guru berikut ini Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari Uap tersebut terus naik ke atmosfer Setibanya di sana uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air Sehingga terlalu berat untuk berada di udara Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan Hal itu terus terjadi berulang-ulang Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup Jika hujan tidak datang tentu makhluk hidup akan kekurangan air Begitu pula sebaliknya Jika air hujan turun berlebihan Ia bisa menjadi pencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan Nah itu tadi teman Proses serbentuknya hujan melalui siklus air Ternyata ada tahap-tahapnya ya Tahap pertama adalah evaporasi yaitu menguapnya air laut Tahap kedua adalah kondensasi yaitu Perubahnya uap tadi menjadi titik-titik air yang kemudian menjadi awan Dan tahap yang terakhir adalah presipitasi yaitu Turunnya titik-titik air hujan ke bumi Nah supaya teman-teman lebih paham Gambarkan proses terjadinya siklus air Nah teman-teman kita tahu ya Bahwa kalau sudah musim penghujan Hujan turun sangat lebat Dan bahkan sangat lama Ada yang sampai satu jam Setengah jam, dua jam ya Tapi teman-teman tahu enggak Setengah jam itu berapa menit ya Untuk mengetahuinya Kita harus mengubah satuan waktu jam menjadi satuan waktu menit Yuk kita nyanyikan dulu lagu berikut ini Bersama Ibu Goro Satuan Waktu Satu minggu tujuh hari Satu hari dua puluh empat jam Satu jam enam puluh menit Satu menit enam puluh detik Satu minggu tujuh hari Satu hari dua puluh empat jam Satu jam enam puluh menit Satu menit enam puluh detik Nah anak-anak Untuk mengubah satuan waktu Kita harus ingat Satu jam sama dengan enam puluh menit Dan satu menit sama dengan enam puluh detik Perhatikan contoh berikut ini ya Dua jam berapa menit ya Nah kita ingat tadi Bahwa satu jam adalah enam puluh menit Maka kalau dua jam Tinggal dikalikan saja Dua dikali enam puluh menit Bagaimana cara menghitungnya? Anak-anak masih ingat kan? Perkalian susun ke bawah Nah kita tulis enam puluh dikali dua Dengan cara susun ke bawah Kita kalikan dari yang belakang terlebih dahulu Dua dikali nol Hasilnya nol Dua dikali nol Hasilnya dua belas Jadi enam puluh dikali dua Hasilnya seratus dua puluh Jadi dua jam Sama dengan seratus dua puluh menit Contoh kedua Setengah jam berapa menit ya Sama seperti tadi Kita ingat bahwa satu jam Sama dengan enam puluh menit Berarti kalau setengahnya Tinggal kita bagi dua saja Enam puluh dibagi dua Hasilnya tiga puluh menit Jadi setengah jam Sama dengan tiga puluh menit Contoh ketiga Satu menit Dua puluh detik Berapa detik ya Nah karena hasil akhirnya Yang diminta dalam satuan detik Maka kita ubah semua satuannya menjadi detik Kita ingat lagi Satu menit Diubah menjadi detik Hasilnya Enam puluh detik Kita tambah Dua puluh detik Karena satuannya sudah detik Maka tidak perlu kita ubah lagi Tinggal kita tulis ulang Karena satuannya sudah sama-sama detik Sekarang bisa kita jumlahkan Enam puluh detik Ditambah Dua puluh detik Hasilnya Delapan puluh detik Jadi Satu menit Dua puluh detik Sama dengan Delapan puluh detik Nah bagaimana anak-anak Insya Allah mudah dipahami ya Supaya lebih paham Kerjakan latihan berikut ini Alhamdulillah ya teman Hari ini kita sudah belajar banyak Tentang hujan Dan mengubah satuan waktu Allah menurunkan hujan Untuk membantu kehidupan manusia Dan seluruh mahluk yang ada di bumi ini Oleh karena itu ketika hujan Kita harus banyak-banyak berdoa Sebagai Tanda syukur kita kepada Allah Doanya Allahumma fayyibana fi'an Artinya Ya Allah Turunkanlah pada kami Hujan yang bermanfaat Terima kasih ya teman-teman Sudah belajar bersama Kino hari ini Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Selamat menikmati